selamat menikmati untuk mengatur pembatasan file tersebut kita menggunakan file server resource manager dan disini ada file screening management nah ada yang namanya file group jadi di dalam file server resource manager itu ada extension extension file yang umumnya kita gunakan jadi misalkan kalau office file itu dia adalah file-file yang berhubungan misalkan dengan microsoft office seperti itu jadi ini misalkan dengan extension misalkan doc ya kemudian docx ya kemudian docm dan sebagainya pokoknya yang berhubungan dengan aplikasi microsoft office biasanya ya ini dikelompokkan ke dalam office file kemudian system file itu biasanya dll dan sebagainya ya kemudian image file itu file-file gambar dengan extension misalkan gif jpg img bmp dan sebagainya kemudian executable file itu file-file yang bisa dieksekusi itu dengan extension exe bat cmd dan sebagainya kemudian ada email file itu ml idx inbox dan sebagainya kemudian file-file kompresi yang misalkan zip ARC dan sebagainya dikelompokkan dalam compressed file backup file itu dengan extension bug old dan sebagainya kemudian ada audio file dan sebagainya ya dikelompokkan dalam misalkan mp3 dan file-file yang lainnya ya misalkan asf dan seterusnya kemudian web page file itu dengan extension asp html css dan sebagainya nah ini grupnya kita juga bisa membuat grup sendiri kemudian kita memasukkan extension-extension khusus untuk grup tersebut seperti itu nah yang berikutnya ini adalah file screen template ya jadi kita melakukan screening ya file jenis apa saja yang kita blok misalkan seperti ini ya misalkan disini si fsrm itu sudah menyediakan blok audio dan video file seperti ini jadi akan mengeblok tipe-tipe ya eh audio dan video file dan eh ya hanya audio ya blok audio dan video file ini grup yang tadi udah di-define sebelumnya dan tipenya itu adalah active screening artinya active screening itu adalah begitu user mau menyimpan file dengan file dengan tipe audio dan video maka dia akan di blok nah kalau pasif screening si user masih bisa menyimpan tapi nanti akan muncul bloknya ya akan di-email atau dikasih peringatan seperti itu nah disini settingannya akan dikirim email ya ke orang yang mencoba menyimpan file tersebut dan juga ke administratornya jika kita melakukan hal seperti itu dan juga dicatat di event log tapi kalau untuk email kita harus mengkonfigur dulu ya email servernya seperti itu ini adalah template-template yang sudah dibuat oleh fsrm nah misalkan kita ingin me-block ya baik gambar maupun audio dan video jadi agar tidak memenuhi misalkan file server dikata hanya menyimpan file-file office dan sebagainya seperti itu kita create file screening template misalkan blog template-nya misalkan dilarang menyimpan audio video dan gambar kita beri nama seperti ini seperti itu ya kemudian pilih active screening kita pilih audio video dan juga image file misalkan seperti itu oke nah setelah itu kita klik ok oke tidak boleh koma klik ok nah sudah jadi template-nya dilarang menyimpan audio video dan gambar dan tipe screeningnya itu adalah aktif nah berikutnya template screening ini itu kita akan gunakan di file screen jadi kita akan apply ke folder yang ada di server jadi misalkan kita create file screennya dan kita diminta untuk masukkan padnya nah di laptop browse misalkan di file sharing kita oke klik share misalkan untuk folder ga ya klik ok ya nah untuk template-nya kita gunakan yang tadi kita buat dilarang menyimpan audio video dan gambar ya seperti ini oke oke kemudian kita klik oke nah sudah jadi disini ya nah dibikin juga untuk folder yang lain kita bisa apply ya nah selain itu kita juga bisa membuat exception ya jadi yang mau dikecualikan ya seperti itu jadi 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 kita mau pilih apa saja yang dikecualikan misalkan audio video dan image ya kemudian kita exception untuk IT jadi IT boleh menyimpan gambar audio dan video IT oke ya kita klik oke 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 jadi untuk IT kita allow untuk audio video dan image ya jadi mungkin kalau misalkan ada folder di bawah GA atau di bawah finance itu kita juga bisa ee exception jadi kita bolehkan disana untuk menyimpan audio dan video oke 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 mungkin ini dulu pertemuan kita hari ini bagaimana melakukan konfigurasi untuk file screening management nah buat kamu yang nonton video ini kamu bisa kasih like kemudian komen dan share videonya dan di bawah description ada link kamu bisa klik link yang menuju blog saya tentang IT ya kemudian karir dan reading lainnya dan agar kamu dapatkan update kamu bisa subscribe channel ini dan bunyikan bellnya oke sampai jumpa kembali Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati